Salam jurnalisme untuk seluruh Cipitas Akademika Universitas Andalas. Saat ini saya tengah berada di depan Masjid Raya Sumatera Barat dan tepat di belakang saya sedang berlangsung aksi tolak revisi Undang-Undang Penyiaran oleh Koalisi Masyarakat Persa Sumatera Barat. Berikut laporan. Koalisi Masyarakat Persa Sumatera Barat yang terdiri dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sumatera Barat, Aliansi Jurnalis Independen Padang, Puarta Foto Indonesia Padang, dan Asosiasi Pers Mahasiswa Sumatera Barat menggelar aksi tolak revisi Undang-Undang Penyiaran di depan Masjid Raya Sumatera Barat pada Jumat 24 Mei 2024. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap beberapa pasal rancangan Undang-Undang Penyiaran khususnya pada pasal 50B ayat 2 huruf C yang melarang penayangan eksklusif investigasi jurnalistik. Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sumatera Barat sekaligus Koordinator Aksi, Defri Mulyadi, memaparkan tujuan diadakannya aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan rancangan Undang-Undang tersebut yang dianggap merugikan jurnalis. Kan upaya penolakan kita terhadap Undang-Undang Penyiaran, revisi apa, rencang Undang-Undang Penyiaran yang tentunya jika tidak kita batasi dari sekarang, kita tolak dari sekarang, tentunya akan bentuk balu. Selaras dengan itu, Lia Priyanka, peserta aksi, yang merupakan seorang penyiar radio KWCFM Seman Padang, juga mengkhawatirkan jika rancangan Undang-Undang ini disahkan, maka nasib jurnalis akan terbungkam seperti pada masa Orde Baru. Seperti kita mundur ke belakangnya luar biasa. Karena di zaman Orde Baru itu kan kita luar biasa. Teman-teman wartawan memang sangat dilarang. Dan tidak boleh fokal, tidak boleh mengontrol masyarakat, mengontrol pemerintah. Nah, ketika zamannya Orde Baru itu rasanya lahir kembali Orde Baru itu. Diharapkan dengan adanya aksi tolak revisi Undang-Undang Penyiaran ini, pemerintah dapat mempertimbangkan kembali isi Undang-Undang tersebut dan mendengar aspirasi para pekerja pers. Dari Padang, Sumatera Barat, Resti Rashid dan Fani Savitri melaporkan untuk Genta Andalas. Terima kasih.